Intro Mengingat Sitor bukanlah persoalan merayakan duka Mengingat Sitor adalah usaha untuk mengabadikan sosoknya dalam karya kreatif dan inspirasi tanpa batas 100 hari kematiannya diperingati bukan sebagai upaya meratap Tapi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap warisan yang ia tinggalkan bagi bangsa ini Di hari kedua pada acara 100 kenangan Sitor Situ Ngurang Belajar Menjadi Indonesia Ditampilkan pameran sampul buku dan reinterpretasi sampul yang memuat karya-karya Sitor Yang bisa dilihat di sepanjang lobi teater kecil Kemudian dilanjutkan oleh workshop Cukil Kayu yang diadakan oleh Wewo Dihadiri oleh 20 orang peserta yang kesemuanya adalah remaja Intro Seru juga nih belajar Cukil-Cukil Kayu Kita jadi tahu pengetahuan tentang desain gitu Karena kan kami juga anak komunikasi juga harus tahu desain Di sini teman-teman kita berikan kebebasan untuk berapresiasi Bagaimana menginterpretasikan puisi-puisi Sitor Melalui gambar maupun kata-kata yang bisa Yang terinspirasi dari puisi-puisi Sitor Situ Ngurang Sitor Situ Ngurang Marhum Kita kenal sebagai seorang sastrawan atau budayawan yang berpolitik Tidak hanya itu kita mengenal dia orang yang memiliki prinsip-prinsip berpolitik yang sangat kuat Bahkan kita sebut dia adalah sastrawan yang berideologi Dalam hal ini ideologi politik Tetapi saya harus bisa menyatakan bahwa Yang disebut ideologi politik dalam dia itu hanya sekedar praksis dalam menjalani kehidupan politik Jalan hidup dia yang sebenarnya bukanlah politik Tapi kebudayaan Sitor mengajarkan kita tentang Indonesia Dengan caranya sendiri Yaitu meminta kepada generasi muda Untuk bertemu dengan siapa saja Yang memiliki cita rasa Indonesia Yang memiliki kemampuan dan pengalaman tentang bagaimana Indonesia harus berjalan dan berkembang Karya-karya Sitor memberikan kita pada sebuah imajinasi Sebuah inspirasi dan sebuah harapan Dari sana kita bisa belajar bagaimana kita bukan saja mempertahankan diri tapi berkreasi Aku rindu pada bahagia anak Aku rindu pada bahagia anak Yang menunggu bapaknya pulang Dari gunung membawa puput Sepotong bambu Tumbuh di payah-payah Saya kira ini adalah sebuah kesempatan yang penting Dan penghargaan yang penting kepada almarhum Sitor Situ Morang Sastrawan besar kita Sastrawan yang sangat gigih dalam memperjuangkan sastra Indonesia Kerling danau di pagi hari Lonceng gereja bukit Itali Jika musimu tiba nanti Jemputlah abang di tuluk Napoli Kerling danau di pagi hari Lonceng gereja bukit Itali Sedari abang lalu pergi Adik rindu setiap hari Nah malam ini dengan nekat kami cetak ulang Buku Pak Sitor Tapi sekarang kumpulan cerpet Masih dalam jumlah yang terbatas Yang saya anggap mudah-mudahan bisa beredar lebih luas Jangan hanya dibaca oleh orang hilang Tuhan baiknya membaca Injil di maram hari Natal nanti Ibu tentu gembira sekali kalau Tuhan melakukan hal ini Sambil memandang gambar kepala Kristus yang disalip dan sobek-sobek bergantung di dinding di depan saya Saya berkata lebih baik jangan Tuhan pendeta biarlah orang tua-tua yang melakukannya Dari Tarutung dan Siantar Ada dua jalan rindu Teringat kau Saya memilih komposisi saya yang berkaitan dengan sajaknya Uda Sitor Aku panggil Uda karena dia memang paman saya Tadi ada sajak yang tentang Tarutung Kemudian tentang Jakarta Dan Cinta Dan Nocturne Nocturne itu kan kalau di bahasa musik klasik tuh Musik malam yang romantis Tapi romantisnya Uda Sitor tuh lain gitu Jadi saya memilih komposisi saya juga Karena saya orang Indonesia Dan musik saya banyak diinspirasikan oleh musik tradisi Jadi kalau dilihat dari pentatoniknya kemudian percussionnya Dan saya pikir dalam musik puisi dan musik itu selalu berdialoh dan selalu bersahabat Itu tadi kegelaran acara hari kedua Dari pagi hingga malam hari Yang digelar di Taman Ismail Marzuki Teater Kecil Jakarta Dan jangan lupa juga untuk datang pada tanggal 22 April 2015 pada hari Rabu Akan ada acara-acara serangkaian acara menarik Yang bisa kita lihat secara gratis Karena acara ini untuk umum Ada pemutaran video pulangnya si anak hilang Kemudian ada musik tradisional Batak Yang merupakan salah satu daya tarik Bagi pengunjung di acara ini Kemudian tak kalah menariknya juga ada Ada berbagai testimoni yang akan dibacakan oleh sahabat sastrawan Yang mengenal Sitor Sitor Merang sejak lama